Selamat datang kembali di channel saya. Untuk video kali ini sebenarnya video lanjutan dari video saya yang sebelumnya soal unboxing holder S5 dari Nisi Filter tentang cara bagaimana memasangnya di lensa Nikon 14-24. Oke, kita langsung aja. Oke, kita lepas dulu holdernya. Kita perhatikan di sisi belakang adapternya ini. Di sini ada ring seperti adapter bulat yang terdapat kunci. Dan kuncinya ini harus kita release dulu, kita kendurin. Jika sudah dikendurin, kita putar melawan arah jarum jam. Saya akan kasih lihat lebih close up. Di sini kita lihat diputar. Sampai kita lihat ada jarak di sini. Sampai kita lihat ada space. Oke, jika sudah. Tahap selanjutnya adalah tinggal perhatikan pembatas-pembatas yang ada di sudut-sudut ini. Nah, ini sebenarnya adalah kunci untuk menahan si adapter ini supaya tidak muter-muter. Karena lensanya ini, ya, hoodnya tidak bisa dilepas. Itulah sebabnya kenapa untuk holder seri lensa ini harus didesain berdasarkan lensa apa yang kita pakai. Karena lensanya sendiri tidak bisa dilepas hoodnya. Jadi desainnya harus menyesuaikan bentuk lens hoodnya. Oke, sekarang kita lanjut pemasangannya. Ini lensa Nikon yang 12-24. Sekarang kita tinggal perhatikan sudut hoodnya ini. Tinggal disesuaikan dengan yang ada di sudut-sudut di adapternya ini. Kita tinggal disesuaikan. Kalau misalnya seperti ini, dia tidak akan bisa masuk ketahan di sini. Artinya kita harus mengambil posisi yang lain seperti ini. Dan dia bisa masuk ke dalam. Lepas di sudut-sudut lens hoodnya. Jika sudah, tinggal balik dan kita tinggal kencangin lagi yang tadi kita rilis. Yang tadi kita kendorin dengan memutar searah jarum jam. Seperti ini. Jika sudah, kita tinggal koji. Locking-nya ini kita kencangin. Jadi dia tidak akan muter. Oke, adapternya sudah terpasang. Sekarang tinggal kita coba pasang CPL-nya. Cara memasang CPL-nya sangat normal ya. Seperti pasang CPL biasa atau seperti kita memasang CPL di holder seri V5. Dari inisi juga, muter seperti ini. Dan untuk memutar CPL kita tinggal muter-muter di ujungnya ini. Sudah, kita tinggal pasang holdernya. Dan selesai. Jadi beginilah penampakannya saat dipasang di lensa 1424. Ya, sangat besar. Terima kasih telah menonton! Jadi kurang lebih begitulah cara instalasi holder S5 di lensa 1424 Nikon. Dan untuk masalah hasilnya, dia akan menyebabkan fiknyat atau enggak di pinggir-pinggiran tepi-tipi sini. Seperti holder-holder lain pada umumnya. Saya akan mencoba menggunakan holder ini berserta lensa ini di luar, di lapangan. Dan yang pasti, saya akan membuat video yang berbeda dengan video yang sekarang. Jadi tidak saya satukan. Jadi, saya rasa untuk masalah video instalasi ini sekian sampai di sini. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share jika emang berguna. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.